Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, grade 4 How are you today? I'm hoping that you are always healthy and happy at home Welcome back again to Science Lesson with Miss Putih Bagaimana kabar kalian? Kalian sudah siap kan untuk belajar hari ini? Semoga teman-teman sudah siap ya Oke, before we continue our lesson And start the lesson Let's say Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Oke, today we learn about choice of materials Nah, kemarin kita sudah belajar tentang properties of materials Contohnya ada yang terapung, dan enggelam, kemudian kelarutan, kekerasan, dan seterusnya Now, we will continue our lesson to choice of materials Ya, as I said before, seperti yang tadi sudah miskatakan Last week you have learned about properties of materials There are five properties of materials Ada lima karakteristik dari bahan First is strength atau kekuatan Second is hardness atau kekerasan Third is flexibility atau kelenturan Fourth is floating, terapung, or sinking atau tenggelam And the last one is solubility atau kelarutan Kemarin teman-teman juga sudah melakukan eksperimen sederhana Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah mengerjakan dengan baik Oke, now let's continue our lesson to choice of materials Apa sih maksud dari choice of materials ini? Mari kita bahas When people make objects, it is important to choose materials that are suitable and safe for use Jadi ketika manusia itu membuat benda Penting untuk memilih bahan yang cocok dan aman untuk digunakan Contohnya adalah helmet Atau helm Sebuah helm terbuat dari plastik yang keras Atau hard plastic To protect your head Untuk melindungi kepala kita Contoh yang lain adalah windows Atau jendela Windows are made of glass So that we can see through them Jadi kaca itu Contohnya jendela Itu terbuat dari kaca Supaya kita dapat melihat apa yang ada di dalamnya Contohnya adalah pulpen ini Sometimes people need to use more than one material to make an object Kadang-kadang manusia itu butuh lebih dari satu bahan untuk membuat benda Contohnya adalah pulpen ini The paint shown here is made of three materials Plastik, rubber, and metal Pada pulpen ini ada tiga bahan Yang pertama adalah plastik Plastiknya adalah yang ini Kemudian yang kedua adalah rubber atau karet Karetnya yaitu di sini Tempat pegangan tangan kita And the last one is metal atau logam Logamnya ada di ujung pulpennya Nah kenapa mereka membutuhkan tiga benda untuk membuat pulpen Alasannya yang pertama The clear plastic Casing is light Jadi Di sini dia menggunakan plastik yang bening Atau yang mencolok gitu ya Nah ini digunakan Supaya kita dapat melihat How much ink is left in the pen Jadi supaya kita dapat melihat Berapa banyak tinta yang masih ada di pulpennya Itu yang pertama Yang kedua Handlenya atau pegangan tangannya Tadi terbuat dari karet Kenapa? The handle is made of soft, flexible rubber This makes the pen comfortable to hold Jadi ini untuk membuat kita nyaman memegang pulpennya And the last one The tip of the pen atau ujung dari pulpennya The tip is made of hard, strong metal It will not break when you ride Nah kenapa ujungnya harus logam? Karena logam itu dia keras dan kuat Sehingga ketika kalian menulis Pulpennya tidak patah Atau tidak rusak Nah ini adalah contoh Choice of materials Atau bagaimana kita memilih Bahan-bahan Yang akan digunakan dalam sebuah benda Contoh yang lainnya adalah The cable supporting the rescue diver Needs to be strong Nah contohnya adalah Tim penyelamat ini Biasanya mereka naik dari helikopter Kemudian turun Di tempat yang diperlukan Turunnya dengan menggunakan tali Pastinya tali ini harus strong Atau harus kuat Kenapa? Ya supaya Rescue divernya Atau penyelamatnya Dapat dengan Mudah turun ke bawah Dan talinya tidak putus Contoh yang lainnya adalah Atlet Yang ada di gambar ini An athlete needs a flexible pole For vaulting Jadi Atlet ini butuh tiang yang lentur Kenapa? Supaya Dia dapat meloncat dengan indah Nah ini Contoh lain dari Choice of materials Oke mari kita lihat contoh lainnya Let's look at some of the materials Used to make a bicycle Kita akan lihat Bahan-bahan yang digunakan Untuk membuat sepeda Beserta Apa yang dimiliki oleh Pesepeda ini First Helmet The helmet is made of hard plastic Jadi Helmet yang ada Di kepala bapak ini Dia terbuat dari plastik yang keras Yang kedua Clothes Atau pakaiannya The clothes are made of fabric Pakaiannya terbuat dari kain Kenapa? Supaya Dapat menyerap keringat Ketika Beliau berorah laga Kemudian The tires Are made of flexible rubber Di sini Ada Ban Nah ban ini Terbuat dari Karet yang Fleksibel Atau lentur Selanjutnya The frame Is made of strong metal Frame itu adalah Rangka sepeda Nah teman-teman Yang punya sepeda Pasti tahu ya Rangka ini Pasti terbuat dari logam And the last one Is the sunglasses Atau Kacamata Kacamata yang digunakan Bapak ini Itu terbuat dari Clear plastic Atau Plastik yang Bening Nah inilah Contoh dari Choice of materials Oke Now Your assignment Is Describe Two objects That made of More than One materials At home Jadi Kalian pilih Dua benda Di rumah Yang Dia memiliki Lebih dari Satu bahan Kemudian Kalian jelaskan And explain How the materials Can be suitable To its use Jelaskan Kenapa Bahan ini Bisa cocok Untuk Digunakan And Please record As a video Jadi Kalian rekam Sebagai Video Contohnya Gimana Miss Oke Contohnya Adalah Seperti ini Misalnya Miss punya Scissors Atau Gunting I have Scissors In my Home The Scissors Are made Of Two Material First Is Metal And Second Is Rubber Nah itu Contohnya And then Metal Is Used To Cut The Thing Jadi Logam ini Digunakan Untuk Memotong Benda And Rubber Is Used As Handle Of The Scissors Jadi Rubber Disini Digunakan Sebagai Pegangan Dari Guntingnya Nah itu Adalah Contoh Dari Tugas Kalian Hari Ini Kalau Kalian Kesulitan Menggunakan Bahasa Inggris You can Use Indonesia Or Bahasa Tapi Tetap Diusahakan Menggunakan Bahasa Inggris Supaya Teman-teman Juga Belajar If you Have Any Questions You May Ask Me Through Whatsapp Or Google Classroom Jika Teman-teman Ada Pertanyaan Boleh Bertanya Lewat Whatsapp Atau Google Classroom Oke Great For This Is The End Of Our Lesson Thank You For Watching This Video Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Semoga Hari Ini Teman-teman Dapat Memahami Apa Yang Disampaikan Let's Finish The Class With Hamdallah Alhamdulillah Yurawil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goodbye